Intro Bupati Asahan bersama Kapolres Asahan menjenguk warga yang menderita sakit lumpuh di jalan SM Raja Gangkurnia Kisaran Tidak hanya menjenguk, Bupati dan Kapolres Asahan juga membawa warga yang menderita lumpuh ini langsung dirujuk ke rumah sakit Abdul Manan Simatupang Kisaran untuk mendapatkan perawatan Ketika ditemui di rumahnya, Haris yang menderita sakit lumpuh hanya bisa terbaring lemas didampingi oleh keluarganya Menurut keterangan dari pihak keluarga Haris sudah mengalami kelumpuhan selama 2 tahun sebelumnya Haris mengalami sakit asam urat Bupati Asahan langsung memerintahkan agar Haris dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan dan perawatan Tidak hanya itu, Bupati dan Kapolres Asahan juga memberikan bantuan berupa uang dan sembako untuk meringankan beban keluarga Haris Diketahui Haris saat ini mempunyai istri dan 3 orang anak Sontak kunjungan Bupati dan Kapolres Asahan membuat warga pun ramai berdatangan ke rumah tersebut Bupati Asahan Surya didampingi Kapolres Asahan AKBP Faisal F. Napitupulu menjelaskan ini adalah bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Asahan terhadap warganya yang juga ini program dari Presiden Joko Widodo Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat Bupati Asahan juga menghimbau agar masyarakat selalu menjaga kebersihan dan menjalankan pola hidup sehat Senada dengan Bupati Asahan, Kapolres Asahan mendukung program-program pemerintah untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat Pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat kemudian pola makan dan lain-lain sebagainya kita harus ikuti turuti dari petugas-petugas kesehatan kita karena kita kan ada inilah kehadiran kami, Pak Bupati, saya dengan pemerintah masyarakat ini kita memberikan contoh membawa warga masyarakat yang sakit sambil tadi kita hurun-hurun dengan pihak warga supaya mau dibawa masyarakat Dari Asahan, Sumatera Utara Rasyid Rido, Triplata TV Salam Triplata Jangan lupa like, share, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, share, dan subscribe